justru dangdokter di baku sabar dia baru kali ini ada yang nilai karena kamu dangdut banget bales dong dede, dede bales dong dede bales dong jadi ketauannya ternyata anu om ya dangdokter ya gini-gini om ya itu bapak yang ajarin saya ini lagu-lagu yang paling disukai ini lagu-lagu yang paling disukai banyak sampe hafal semua ya hafal makin jadi ini saya sambungin ya kaget kok tau sih lagunya tapi yang lagunya dia juga tau semua memang dari kecil memang musik maka bisa nyambung terus hampir semuanya bisa nyambung ya ya oke pertanyaan selanjutnya masih banyak loh pertanyaannya gak bisa habis loh gue sampe kemaren si didi tuh sampe milih-milih ya dia saking banyaknya loh yang mau tau kakak dan dede bener loh waduh waduh ini dede aja kalian yang baca coba salah satu dari leslar nih bang bilang sebelum ketemu sama dede dede pernah ngarfi soal tv youtube tentang lesi dan kapan banggi mulai ada perasaan sama dede lesi kapan rasaan kapan sebelum ketemu sama dede gak pernah nanggutan karena gak ada temen ya hahaha sebelum ketemu ini gak pernah sih stalking ini cuma simpat tempat nonton di station tv segelas oh iya makanya saya saya gak beritahu anaknya keras saya makan segelas saya pikir anak ini kalem diem ternyata ternyata bad-bar iya saya tidak mau mohon malu ini hahaha 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 udah 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 ya jadi nanti ee di station kedua terakhir nanti raka sama dede pilih empat orang live pakai IG live jadi yang beruntung bisa live langsung empat orang aja jadi bisa langsung tanya nih oh jadi langsung temu kangen oke gitu loh oke pertanyaan selanjutnya dari Novi Dewi garis bawah Hendra pernah gak si Leslar Lesli dan Bilar rencanain buka bisnis baru berdua secara nama mereka berdua kan berkah siapa tahu mereka bisa buat brand sendiri gitu Leslar coffee misalnya mau jawab dulu janganlah ntar ntar saya kenapa ini saya gak mau saya kenapa saya gak mau saya kenapa kolaborasi kolaborasi mungkin dari dede dululah tapi koba sebelum dede sama Pak Bilar jawab ini dari study live chat katanya pada salah fokus sama sepatunya 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 kenapa nih ini kemarin sepatu hadiah dari Koko mas makasih banyak ya ko pas banget keren banget cocok cocok buat tapi nanti ada yang kemarin juga apa ada yang kemarin juga ini siapa pagi chattingan orangnya aduh kenapa harus sama si sama Jeku aduh 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 oke kira-kira ada gak rencana berbisnis bareng kan biasa orang kalau bisnis itu kan lumayan lah nama udah hoki kalau saya kan nama pakai ayo itu kan hoki ntar kalo soalnya aku kalau eno pakai ini sepatunya ntar sih gak bisa bedain eno sama dede dari belakang lucu kira-kira ada gak iya iya kalau jubang rencana ya ada cuma saat ini kan kita emang lagi banyak kesibukan ku aduh banget ya iya alhamdulillah jadi belum ada kepikiran sih ada cuma belum bener-bener disituisinya tapi kalau kira-kira rencana ada tuh bidang apa ada pernah ngobrol gak misalnya FNB atau kuliner mungkin ya mau gak kuliner tapi kan paling gampang kuliner nasi padang leslar mantap yang masuk ibu saya tapi kebetulan temen gue juga ada datang kesini loh dia mau kolaborasi sama leslar tapi dia nanti katanya dia di FNB mau ngobrol-ngobrol iya dia mau nasi padang juga nasi padang leslar 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 kopi itu namanya cepet-cepet di daftarin aja biar aman nanti orang dipakai lagi kayak bensiun nanti kan sebentar ayo buruan dibikin leslar kopi sambung ayo dibikin tapi bener-bener cocok loh FNB cocok sih kalau gak itu fashion kalau ini kan berdua fashion jadi mungkin hijab atau apapun bisa iya loh tuh maksudnya ayo tadi kan kok ada kakak ada kepikiran kepikiran juga cuma kan saat ini susu yang dari nonton ini kasih semangat ya kan dari leslar fans itu semangat tapi kalau saya sebagai konsultan bisnisnya bisa saya bantuin banyak kolaborasi selanjutnya nih oke selanjutnya Siti Susanti underscore 2108 hal apa yang paling berarti dalam hidup kalian wah banyak apa nih banyak dari kakak dululah hal apa ya hal yang berarti dalam hidup saya adalah ketika saya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat berbanyak orang bisa memberikan berkah berbanyak orang amin amin oh dede ya bisa selalu membanggakan kedua orang tua itu memang bisa membahagiakan mereka ya tapi kelihatannya om udah bahagia om ya kelihatannya om ya amin om udah bahagia setuju 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 nih om kalau kayak gitu gak mungkin diantar nih sama sama papak ya enggak emang suka diantarin sama bapak bagaimana apa gitu loh bapak punya cucu dari kamu ini iyalah punya cucu dari dede iya bahagia banget ya punya cucu dari leslar dari dede dari leslar dari dede ini pada mengharapkan itu semua terjadi ini gimana dong kok maksa kamu iya kan aku jalan-jalan kamu fansnya 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 dua-duanya dong siapa tahu saya tanyain tadi belum datang langsungnya pas pilar dia kakak sekarang ganti leslar leslar dong pasangan favorit oke selanjutnya selanjutnya gimana nih wah panjang banget nih siapmu membakar hati intinya aja kali ya sejauh mana kenyamanan yang kalian rasakan hingga kalian bisa menjadi diri yang apa nih apa yang bisa kalian petik dari masa lalu kalian masing-masing hingga kalian bisa menjadi diri yang lebih baik makasih banyak salam leslar jawa timur selamanya kalian nyaman gak rasakan tau gak kenyamanan dulu nih kenyamanan kalian berdua apa yang dirasakan ya kita nyaman dalam banyak hal ya iya kerjaan nyambung ngobrol nyambung bercanda nyambung gitu banyak terus kalau untuk pelajaran yang dipetik dari masa lalu banyak juga apa contohnya apa nih contohnya ya masa lalu biarlah masa lalu apa silahkan ya banyak lah ya yang membuat kita apa namanya ya salah satunya mungkin jadi lebih dewasa iya betul terus lebih selektif sih jadinya lebih berhati-hati oh tadi kakak mau bilang gitu ya banyak lah lah jadi kita untuk menjadi satu hubungan baru kan kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya yang membuat supaya hubungan kita ke depan dengan siapapun bisa semakin kuat ya iya gitu jadi ya mending gak usah pacaran langsung nikah atau pacaran lama tapi gak nikah langsung nikah dong oh makanya iya iya yang kapan kita juga bilang bener tapi berapa nonton rekor lah iya semalam jadi jadi gini kok kan kakak itu selalu ditanya pacaran apa enggak sih sama Lesti gitu hubungannya seperti apa gitu dan kakak selalu bilang bahwa memang kita gak pacaran gitu terus kakak juga bilangnya gitu gak mau pacaran pengennya yaudah kalau memang udah cocok nikah gitu sama siapapun terus ini selalu disalahkan selalu dibuli kenapa sih gak ngasih kepastian gak tegas gitu ini kita baru pernah sebulan maklona nikah tuh butuh banyak pertimbangan lo mau sekarang lo hujat gue lo bururin gue nikah nanti gue nikah besok hubungan gue rusak lo hujat gue lagi iya kan butuh pertimbangan jadi butuh sabar 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 nanti bangunin saya eh pengennya lo mau tidur itu paham itu itu boleh dilanjutin nih jadi memang butuh waktu pacaran aja yang lima tahun ada yang sepuluh tahun pas nikah bubar ada kalau mendingan langsung doa emang baik aja jangan menghati nih yes kalau memang kalian men-support harus butuh pertimbangan ya kan kita pengen nikahnya sekali seumur hidup saya juga pengen begitu iya dong harus dong saya juga gitu ya kan iya bagus enak minumannya dari tadi minum itu bocor coba makata sayang cobain dulu baru sayang jadi belum nih emang yang mana ada yang ini ada yang ini kenapa kakak oke pertanyaan selanjutnya coba boleh baca kakak ini nah ini pertanyaan terakhir iya pertanyaan terakhir ya sekarang pertanyaan terakhir nih ya oke pertanyaan lahir Kak Lesar apa tanggapan kalian sekarang banyak banget kepoin kalian apapun yang dilakukan pasti ingin pada tau apa kalian merasa risih atau santai-santai aja nih ayo banyak banget loh yang nonton aja berapa coba coba yang nonton di yang nonton di berapa 190 ribu yeee itu 2 stadium loh loh iya 1 stadium tuh 80 ribu kali 2 160 ini 2 stadium lebih berarti sisanya masih di luar boh sisanya masih di luar boh sisanya masih di luar stadium pakai itu ya luar biasa tuh coba kira-kira rasanya gimana sih kan ini kan kemana-mana wuis dengan dengan banyaknya apa yang kepoin itu termasuk sebelah saya juga kepoin terus nih iya nih selalu update tentang Leslar setiap harinya gimana kalau dia pribadi ya jujur 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 dong jujur eh bubur walaupun ini emang udah udah menjadi konsekuensinya sebagai public figure seperti itu tapi karena dia juga manusia biasa kayak ada beberapa hal yang menurut Dede gak harus di konsumsi publik dan gak harus semua orang tau gitu apalagi urusan perasaan terus urusan kita pergi sama siapa ngapain kayak ada kepentingan-kepentingan yang menurut Dede gak perlu orang-orang tau gitu tapi ujung-ujungnya tetep mereka tau juga ya itu kenapa tuh? itu kenapa tuh? karena faktor biasanya suka ada yang ngasih spoiler gitu-gitu siapa tuh? ayo bercanda ya bercanda bercanda tapi kok bisa sih sampai tau memang tau ya karena memang karena mereka sayang mereka sayang sampai kemarin tuh ada yang DM saya tuh bela-belain saya lihat dari semalam tuh lihat terus tiap kali tuh watching ada aja orang terus tadi-tadi tuh bela-belain bangun untuk ngeliat kalian berdua loh ngobrol gini loh itu luar biasa itu luar biasa saya gak pernah habis lagi langsung tinder lagi coba kalau kalau kakak gimana? ya sebenernya kurang lebih sama cuma ya bener kata Dede tadi gak segala sesuatu tuh harus dipublish gitu walaupun ya itu bentuk dukungan mereka bentuk rasa sayang mereka jadi mereka selalu pengen tau tentang apa yang kita lakukan tapi ya tetep tapi seneng kan? ada batasan ya ada batasan sih secara total seneng kan? happy lah ya ada yang merhatiin juga ya iya iya selalu bersyukur lah bersyukur bersyukur ada orang ada banyak orang yang sayang dengan kita banyak orang yang pelatiin kita ya aku sih yes yes ya aku sih juga kalau mau ayo tatapannya pulih cinta ya kok Dede mau bilang gini kalau mau umumnya itu kan ikut imam aja gitu oke oke ini nanti kita masuk ke sesi 2 kita akan kontakin tadi Dede udah kontak biayasan itu belum di oke boleh gak nyanyiin lagu dangduter sekilas aja rap aja ya supaya anu ya kakak bilang nanti yang terakhir penutup Dede hihihi pak lagu dangdut apa ingin apa lagu dangdut pak selain itu selain itu lagu dangdut pak apa pak lagu dangdut lagu dangdut pak lagu dangdut 200 ribu jangan tinggalkan aku terus jangan jangan lagi tuh itu dong oke teman-teman assalamualaikum apa jadi apa jadi gak usah full ya lagu apa lagu apa yang muda sudah terluka di dalam dadaku gue aja sampe memang suaranya dia memang luar biasa lagu yang lagi romantis lagu romantis malas bukan bukan aduh aduh jatuh cinta berjuta rasa anjay anjay aduh bila terjumpa jatuh cinta berjuta rasa ingin selalu menurut gak? iya berkumpul gak tau lagi kamu orang bidang ya masalah berdua bersama aku bahagia kemana kemana buku kan setia anjay tepuk tangan terima kasih kakak dan didik oke sekarang kita langsung kontak ke yayasan ini yayasannya mungkin nanti kasih anak kanker Indonesia om ikut juga om sama Morino sama ini pas zoom ya karena ada anak-anak juga nih jadi ini dana full diserahkan ke leslar eh itunya mana tadi ya moga-moga apa oke apa lagi sebelum kita menunggu zoom ini kan biasa katanya kakak sering disuapin sama dede coba gantian kakak suapin dede oh gak pernah ya belum pernah ya belum pernah biasanya dede yang suapin kakak ini kakak yang belum makan kemudian makan sekali denur tanya kenapa sih lihat nih pipi diri melebar begini lihat per kakak juga udah mancung begini kok perut mancung saya ke depan oh iya yang dimakan sendiri saya makan sendiri makasih ya kakak kakak karbulator karbulator moderator tuh wih di tampak tangan kok teriak semua tuh langsung tapi benyik ini bumbu coba sekali lagi dong sekali lagi dong jangan jangan ini belum pernah kan ini jadi kedua kalinya ini enggak pernah ya di koko juga jadi kita akan tempel ini saya selalu ini ini Indonesia ini kita yang boleh ngumpulkan di bawah Indonesia ini kita akan jumpa mungkin bisa ikut sama tinggal biar rame-rame kita ya boleh ngumpulkan di bawah nah kita foto ya eh um silahkan um sini um makilin oke oke jadi ini kita sumbangkan dari esen pertama saya semoga berkah ya amin ayo ngapain kesana gak benerin gue copot oke one two three oke terima kasih silahkan om om ditanya dulu deh om gimana memang dangduter sebenarnya penikmat penikmat saya penikmat loh terus saya gak pernah nyanyi kan sebelumnya gak pernah nyanyi dangdut tapi saya sering denger dan saya tau banyak lagu dangdut makanya ketika saya nyanyi lagu dangdut yang memandang keceposan anjay saking asiknya gitu dan saya kena gak pernah nyanyi dangdut jadi nanti kalau om sering pergi sama kakak bilar gak om kalau sama bilar gak sama raka oh ya tapi bertiga oke makasih lom ya semoga berkah nih om makasih banyak om oke oke kita akan telepon Ani udah live nih silahkan kakak sama dede Ani halo Ani aduh hai ayo duduk lagi aduh silahkan nah untuk zoom hari ini itu akan dihadiri oleh ibu ketua YKAI atau Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ibu Ira Sulistio selaku ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia dan ibu Anisa Margi Santosa serta ada duta-duta YKAI Yayasan Kanker Kasih Anak Kanker Indonesia yaitu Pak Indra Bekti dan ibu Upi Palupi Noya selaku istri dari Pak Andi Noya oke ini nama anak-anaknya halo dede halo halo Ani Ani tadi namanya semoga dana ini bisa berkah amin esen saya pertama ini pertama kali juga ketemu sama kakak dan dede berkah buat saya juga buat semua yang nonton terus sengaja saya sangat apa berterima kasih nih buat kakak dan dede di semoga dana ini bisa berkah amin esen saya pertama kali juga ketemu sama kakak dan dede sama kakak dan dede sekali udah 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 boleh apaides Halo 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 suara foto-foto foto-foto itu foto-foto halo kak Indra Bepi halo foto-foto itu foto-foto kan biar kita sama ada lestinya ini sore pecadi halo halo Indra Bepi di sini halo kak Indra apa kabar hai Rizky apa kabar baik alhamdulillah memang gak jumpa kita ni macam mana lah kak Indra apa kabar baik terima kasih ya aku berdengaran Mewakili dari adik-adik dari kaki mengucapkan terima kasih banyak ini untuk semuanya kedengaran suaranya dengar kak Indra Bepi dengar kok baik apa kapan saya diajak kesitu pak segera diajak kesini segera 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 salam kenal juga belum pernah ketemu juga lihatnya di TV doang sih iya 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 putus-putus ya apa nanti kakak sama Dede ngomong apa dananya udah diberikan nanti hari ini langsung ditransfer semoga bermanfaat buat teman-teman di sana adik-adik sedana kak kak Indra masih nyamuk gak masih nah itu adik-adiknya mungkin boleh disapa halo adik-adiknya mungkin boleh disapa adik-adiknya mungkin boleh disapa ini Bu Ira halo Bu Ira halo Bu Ira ada suaranya Bu Ira mungkin seada tergangguan teknik ya jadi sih mewakili saya sebagai Ibu Ica juga sebagai pendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudi datang menghibur adik-adik yang di rumah singgah di seluruh cabang Jakarta Indonesia yaitu mereka juga ingin bertemu dengan kakak Resti sama kakak Rizky yang selalu nyanyi di TV dangdutan ya kalau nggak salah ya ibu-ibunya juga senang dengerin loh mereka saya sangat mendukung sekali saya tersama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih silahkan oke silahkan Indra silahkan Indra silahkan Indra ya Kak Indra bisa Indra bisa langsung kak Lesti bisa dengar suara saya ibu yang ini bocah ibu rencana dana sebesar 75 juta kita transfer hari ini ke Yayasan semoga bermanfaat sebentar lagi Alhamdulillah semoga bermanfaat dan bisa berkah buat banyak orangnya ibu ya Alhamdulillah terima kasih ibu koneksinya kali ya ucapan terima kasih aja ya mungkin Pak Indra bisa nyampaikan juga Pak Indra oke 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 terima kasih ya Ibu semuanya tempat adik-adik semua kurang apa suaranya mengema jadi nanti kita akan mampir lah ke depan semoga bermanfaat oke amin amin oke kita terima kasih semuanya semoga siap selalu ya mungkin Kak Lesti sama Kak Rizky bisa nyanyi halo 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 ini gimana sih halo bisa denger suara saya halo 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 selamat menikmati kamera kamu bisa denger suaranya bisa menyampaikan kata sepatah kata mungkin udah mulai sekarang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya kami dari YKK ingin mengucapkan terima kasih banyak atas acara ini yang begitu luar biasa acara yang memberikan donasi untuk adik-adik kita para penjualan kanker dan kali ini kami mau apa ya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya tentunya untuk semuanya yang sudah tergabung di sini terima kasih untuk Rizky kemudian untuk Nesti dan tentunya yang menyelenggarakan acara ini Raja IT ya luar biasa keren banget ini acaranya dan semoga ini bisa dijadikan panutan untuk semuanya dan nanti akan kita pergunakan sebaik-baiknya donasi yang diberikan sebesar 75 juta rupiah baik silahkan dilanjutkan acaranya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke arkan mana suara nih ada ada suara ada suara ada bu Ica oh iya bapak arkan kapan datang dimana ini di Kalimantan bapak arkan di kalbar banjir nih bu banjir masyarakat Nih, liat nih. Nih, depan rumah. Arkan sehat, Pak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nih, Arkannya nih. Halo, Arkan. Halo? Cek. Halo? Ya, selamat pagi Bu Ira, Bu Ica, dan juga Mas Bekti. Jadi, acaranya dengan Rizky, Bilar, dan Lesti juga sudah selesai. Jadi, di sesi yang 15 menit tadi, yang tegur sapa buat anak-anak. Dan tadi kata sambutannya, yang di sesi 15 menit tadi tegur sapa, dan sekalian pemberian donasi yang udah diwakili, kata sambutannya, oleh Bu Ica. Jadi, mereka juga sudah live dari Zoom kita. Ya, itu aja. Apa? Apa yang mau ngomong tadi? Sudah. Apa yang mau ngomong tadi? Tadi ngomong, ya. Apa yang mau ngomong? Tidak. Rizky ya, sehat. Tidak lah, Rizky. Tidak terus, ya. Kalau tadi sudah menunggu, kanuk kita tahu kita. Mana? Jadi, info yang kami dapat tadi, bahwa hari ini, donasi sebesar Rp70 juta akan diperlukan ke hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Boleh kita meninggalkan Zoom. Terima kasih sudah hadir, Kak Bekti. Sukses selalu, besok ke Manado. Terima kasih atas semua waktu yang selalu disempatkan untuk kami di EKQ. Berkah ya, Kak Bekti. Terima kasih. Iya, Rania. Iya, nih. Banjir. Kalimantan banjir, tuh. Minum. Dada. nggak cepet hilang mau yang mana ada oles yang gila tadi ambil itu obat gel di atas itu toles dulu nak tolong nak di jam kanan Rijal udah dengar eh bukan di jam semarang oh yoyo yoyo suara oh ini udah oh oh iya mau diapain enggak macam kolam tempat Arkan Arkan mandi terus oh 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 selamat menikmati selamat menikmati